Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Di video kali ini, saya mau nyobain Rasa terbaru dari Lemonilo Mi Instan Untuk rasa terbarunya itu, rasa ramen Jepang Ini tuh saya beli di e-commerce dengan harga satu packnya itu Rp 7.000 Langsung aja saya lihat dari kemasannya terlebih dahulu Lemonilo Mi Instan Spektra Rasa Dengan topping wijen, kuah rasa ramen Jepang Waktu masak, 3 menit Dibuat dengan daun bawang dan seledri Bake not fry, ini ya Dipanggang bukan digoreng Dan di bagian tengahnya ada ilustrasi ramen Jepang Langsung aja nih ya, saya buka Isinya apa aja ya Dari si Lemonilo ini tuh Oke Sebenernya sih, ini lumayan simpel ya Ini tuh mie kuah Tunggu-tunggu Ini udah semuanya belum ya Udah semuanya Isinya sih ini bisa dibilang bener-bener simpel cuy Bumbu bubuk Minyak bumbu dani Topping wijen Terus kita lihat dulu dari sini Ini sih ini Saya rasa sama aja gitu ya Cuma mungkin dibuatnya tuh dengan daun bawang dan seledri Setahu saya kalau Lemonilo yang original tuh bayam Nah, gimana nih Untuk rasa dari Lemonilo Rasa Terbaru Langsung aja, saya masak terlebih dahulu Oke guys Lemonilo kuah ramen Jepangnya sudah saya masak Dari aromanya sih ini Yang paling dominan tuh Sedikit aroma kaldu Tapi yang dominan tuh Aroma minyak wijennya cuy Dan dari penampakannya Kedulat sih ini Kayak keruh-keruh kuah kaldu ya Tuh Langsung aja saya cobain kuahnya terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Wow, untuk kuahnya Gurih Kalunya berasa Terus ada Rasa yang Agak pedes-pedes Ternyata untuk rasa wijennya Minyak wijen terutama Kalau wijennya pasti berasa lah Atau jadi topping Tapi untuk minyak wijennya ternyata Rasanya tuh gak sedominan di si aromanya Wah ini enak ya Anget-anget Pedes-pedes Gurih-gurih Langsung aja nih ya Saya cobain Pakai si ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Minyak kenyal Dan FYI Tadi Aroma Aroma yang kuat Minyak itu Aroma seledri cuy Tapi Setelah dimakan gini sih Gak ada rasa-rasa seledri ya Dan Teksul si minyak juga Kenyal Ini pas banget sih Kuahnya gurih Kaldunya berasa Dan ada Pedes-pedes Yang bisa dibilang Pas gitu ya Maksudnya pas ini tuh Pas buat menghangatkan badan Bukan yang pedes bikin kukah Ini mantep Udah hampir habis nih Dan Pedesnya tuh Ternyata nempel Di mulut dan tenggorokan Tuh Mantep sih ini Kalau bisa dibilang Mirip sih ini Sedikit banget Mirip Indomie Yang baru ya Yang varian ramen Ini bisa perpaduan Antara kuah tori Dan Soyu Ini saya rasa Lumayan Mantep cuy Jadi kayaknya segitu aja Video kali ini Kalau kalian penasaran Pengen coba juga Lemonilo Rasa ramen Jepang Link pembelian bakal Saya sertain di deskripsi ya Untuk harganya tuh 7 ribu Jadi kayaknya segitu aja Video kali ini Tentu-tentu Video saya yang lainnya Jangan lupa tekan Tombol like dan komen Saya ke depannya Bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax